Intro Berilaku mencuci tangan yang benar sangatlah penting untuk mencegah penularan COVID-19 dan penyakit berbasis lingkungan lainnya seperti diari Sehingga perlu dilakukan pemicuan sanitasi total berbasis masyarakat atau STBM di sekolah Kita akan melakukan pemicuan STBM khususnya pilar 2 Cuci tangan pakai sabun di SMP Negeri 1 Re Kabupaten Sumbau Bina suasana bertujuan untuk menciptakan suasana akrab antara guru dan peserta pemicuan serta teman-teman sekolah lainnya sehingga saling mengenal satu sama lainnya Tidak semangat semua Tepuk tiga semangat Semangat semua Semangat semua Semangat semua Semangat semua Transek mengajak murid-murid untuk melihat dan mengetahui fungsi sarana JTPS Sarana sanitasi lainnya di sekolah Serta untuk memicu rasa takut sakit bagi orang yang belum terbiasa JTPS Ini untuk WC perempuan Ayo kita lihat dulu ya WC perempuannya Nah, coba dilihat dulu Apa yang ada di dalam ini nak? Untuk tempat BAB Baik, nak ini sering digunakan? Sering Pada saat apa aja digunakan Kesimpulan dari kita setelah pembelajaran kita keliling melihat lingkungan sekolah kita Sanitasi di lingkungan sekolah kita Kita harus menjaga kebersihan, menjaga sarana itu Alur kontaminasi COVID-19 Mengajak anak-anak untuk menganalisis tentang cara virus COVID-19 Dapat masuk ke dalam tubuh manusia dan menimbulkan penyakit Terpensas mengandung virus tersebar dari orang yang terinfeksi Virus tertinggal di permukaan barang Anda menyentuh barang tersebut dan virus menempel di tangan Anda Depensas langsung mengenai orang lain Depensas yang mengandung virus menyebar Anda telah mengeluarkan COVID-19 ke orang lain Virus menempel di tangan Anda Nah, jadi Ibu akan jelaskan Pertama, ada orang Bisa saja kita, bisa saja orang tua kita Bermain melemparkan guman Mengajak anak-anak untuk meningkatkan semangat dalam memerangi kuman dan kotoran lainnya Serta membuang jauh-jauh dari tangan dengan cuci tangan pakai sabun Saya melemparkan kotoran saat CTPN setelah memegang tangan Kuman dan teman-temannya ini harus kita buang jauh-jauh Dari tangan kita Agar kita selalu mencuci tangan pakai sabun di air yang mengalir dan bersih Penyusunan rencana aksi bertujuan untuk melakukan kristalisasi semangat perubahan Dari situasi perilaku yang tidak sehat ke perilaku yang sehat Melalui rencana aksi bersama yang akan dilakukan oleh anak-anak di kelasnya Tadi sudah ada kesepakatan bahwa mulai besok rencana aksi ini akan dilaksanakan Siap dilaksanakan? Siap! Berarti ibu akan datang hari Senin untuk melihat aksi hasil daripada aksi karya Dan kami mengucapkan banyak terima kasih SMPN Sature Siap! Berbiasakan SMPN Dengan cuci tangan pakai sabun kita cegah di air dan penurunan COVID-19 Siap! SMPN Sature